Badan pengawas pemilu Kabupaten Lebong memastikan kawasan zoda hijau atau kawasan bebas kampanye. Hal ini sudah ditetapkan oleh KPU berdasarkan surat yang diterima dari bagian pemerintah seta Kabupaten Lebong beberapa waktu lalu. Penetapan kawasan zoda hijau ini berkaitan dengan larangan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam surat tersebut sejumlah lokasi yang dilarang kampanye adalah tempat ibadah, rumah sakit atau lainan kesehatan, gedung milik pemerintah, tempat pemakaman umum hingga kawasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten. Komisioner Bawaslu Lebong, Aceh Perbrian Utama mengatakan sudah meminta para paslon untuk menertibkan jika ada alat perangga kampanye yang dinilai pelanggar lokasi yang ditetapkan. Namun jika tidak ada APS yang tidak ditertibkan sesuai aturan, bahkan Bawaslu akan melakukan pembongkaran bersama Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Lebong. Semua sudah direkomendasikan dengan Kepala Daerah, tinggal Kepala Daerah lagi untuk mengasih sanksinya apa seperti itu. Yang kedua penanganan pelanggaran masalah APK. APK-APK yang masuk di zona larangan ataupun zona hijau seperti itu. Nah itu kita sudah buat saran perbaikan dan kita sudah rekomendasikan untuk ditertibkan secara mandiri. Robyadir CRB TV melaporkan.